Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ngabolang Rece Terima kasih untuk anda semua yang sudah klik tayangan ini Ini adalah jemaatan layang ke-22 di sekitar ini Dengan ketinggian lebih dari 30 meter Sudah terpasang rel dan sudah terpasang alat-alat kelistrikan Tinggal pemasangan kabel aliran atas untuk pantograf kereta cepat Jakarta-Bandung Nah di depan saya ini adalah jalur relokasi untuk warga sekitar yang melintasi Ke proyek jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Atau melintasi jalur rel kereta cepat Jakarta-Bandung Karena tidak ada perlintasan semua jalan yang melintasi trase kereta cepat Jakarta-Bandung Di relokasi Kurang lebih seperti ini jalur relokasi yang dibuat untuk warga masyarakat sekitar Untuk melintasi trase kereta cepat Jakarta-Bandung Yang sebelumnya berada di atas sana Ini dibuat lebih bagus, lebih tebal dan tentunya lebih lebar Dan nanti kebagian ini akan diperbaiki kembali Sehingga kita akan lebih nyaman tentunya Untuk melintasi jalur relokasi ini Nah sobat youtube dimanapun berada Ada yang berbeda untuk lokasi ini Ini bukan update proyek tetapi disini ada penemuan baru Ternyata di lokasi ini ada harta karun Harta karun di bawah jembatan layang kereta cepat Jakarta-Bandung Ini sebelumnya sudah saya lihat sebelum-sebelumnya Namun baru kali ini saya coba untuk melihat lebih dekat lagi Dan saya sendiri juga sangat penasaran Apa sih yang ada di bawah box gider jembatan layang kereta cepat Jakarta-Bandung Tepatnya di sebelah sana Kita lihat di bagian tengah di sebelah sana Ada sesuatu dan itu nampak unik Entah itu apa Nanti kita coba lihat lebih dekat lagi Dan itu menjadi suatu kehidupan yang baru Setelah dibuatnya jembatan kereta cepat Jakarta-Bandung Jangan lupa like video ini Simak videonya sampai dengan selesai Supaya kita tahu ada apa di bawah jembatan layang Tepatnya di bawah box gider jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Ada satu hal yang perlu saya sampaikan lagi Untuk warga masyarakat sekitar yang akan melintasi ke bawah Atau menuju ke jalur relokasi Di sini agar berhati-hati Karena ini cukup licin Apalagi dalam kondisi hujan Masih banyak tanah atau lumpur di lokasi ini Tanpa berlama-lama kita akan melihat Apa yang ada di bawah box gider Di bagian bawah Ini adalah box gider Ke satu Kedua Ketiga Dan di sebelah sini sobat Ini nih Saya sendiri juga penasaran Ini apa ya Nah Ada bentuk seperti ini Di bawah box gider Jembatan kereta cepat Jakarta-Bandung Masih hitam Kita nanti akan lebih dekat lagi Untuk mencari tahu Saya sendiri juga sangat penasaran Kita lihat dari sini Aduh Gelap ya Backlight Coba kita lihat dari arah sebelah sana Mungkin Agak sedikit terang Nah ini jalan menuju ke terowongan 3 Jalan buntu ya Kalau ke arah sini Apakah di sini bisa terlihat Tapi nampaknya akan lebih gelap Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Karena melihat di atas Sangat gelap sobat Jadi kita harus ke bawah Untuk melihat Apa yang Bikin penasaran ini Mana ya Nah Mulai terlihat Ya kira-kira Ini apa Oh Ini ternyata Gerombolan Lebah Yang mungkin entah bersarang Di sini Atau Seperti apa Sepertinya ini Lebah madu ya Yang biasa Atau mungkin Lebah seperti apa Ya ini adalah Gerombolan Lebah Lebah hutan mungkin Tapi saya kurang tahu Ini untuk Jenisnya seperti apa Dan ini berada Di bawah Box girder Entah ini bersarang Atau hanya singgah Karena ini Cuaca di Lokasi sekitar Sedang musim hujan Mungkin ini menjadi Tempat yang aman Bagi mereka Dan bersinggah Di lokasi ini Tepatnya di bawah Box girder Kalau ini Lebah madu Mungkin ya Ada Madunya Nah coba Untuk sobat youtube Dimanapun berada Yang mungkin Tahu Ini jenis Lebah seperti apa Bergerombol Seperti ini Ini jaraknya terlalu Tinggi Lebih dari 30 meter Mungkin ada Jutaan lebah Yang bergerombol Di lokasi ini Banyak banget Tuh Banyak sekali sobat Lebah Bergerombol Membuat sarang Di bawah box girder Ini menjadi Lokasi kehidupan Baru ya Untuk Kawanan lebah Mungkin Bersarang Atau hanya Singgah Di bawah box girder Ini sebelumnya Saya pernah Melihat Gerombolan ini Pada saat Pemasangan Slabdrag Di atas jembatan ini Dan ternyata Sampai sekarang Gerombolan ini Masih ada Wow Ini lebih dari Jutaan lebah Mungkin ya Ratusan ribu Atau mungkin Jutaan lebah Bersarang Di bawah Box girder Kalau ada Madunya Kalau bisa Diambil Mungkin itu Lumayan ya Tapi ini juga Tidak mungkin Wah ada yang Terbang-terbang Sobat Kita menghindar Dulu Sobat youtube Dimanapun Berada Tadi kita sudah Mengetahui Ada kehidupan Baru Dan menjadi Harta karun Mungkin ya Kalau itu Sarang lebah Di bawah Box girder Tepatnya di Sebelah sana Mungkin Kalau saya Kesininya Pada saat Matahari Di belakang saya Mungkin masih Terlihat ya Karena ini Mataharinya Sudah ke arah Barat Jadi Cukup Backlight Nah Di atas sana Kita Biarkan saja Mereka Mungkin Aman di sana Selama Aman juga Untuk Para Pekerja Jalur Kerata Cepat Jakarta Bandung Terima kasih Sudah menonton Video ini Dari awal Sampai dengan Selesai Jangan lupa Like video ini Dan subscribe Untuk Sobat youtube Dimanapun Berada Yang baru Menemukan Channel Ngapolang Receh Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Bye